Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sendiaga Uno bersama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Menkomarves Luhut B. Panjaitan, Jumat 8 Juli mengecek progres revitalisasi terminal VVIP di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Terminal tersebut nantinya akan digunakan untuk jalur kedatangan para kepala negara dan delegasi saat perhelatan konferensi tingkat tinggi KTTG20 yang akan dilaksanakan pada November 2022 nanti di Bali. Menparekraf mengatakan berdasarkan pengecekan langsung di lapangan, pembangunan terminal VVIP Bandara Bali itu sampai saat ini baru mencapai 90 persen. Sementara itu pada bulan Oktober, revitalisasi terminal tersebut dipastikan sudah rampuk. Ia pun mengharapkan melalui presidensi G20 ini, Indonesia tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan, namun juga sukses substansi, serta berdampak positif bagi pemulihan ekonomi masyarakat. BVIP tadi kita review mulai dari kedatangannya, proses flow kedatangan kepala negara dan delegasinya sampai ke tempat hotel maupun kegiatan di sini. Ini semua sudah kita persiapkan dan tadi juga sudah dipaparkan dan menunjukkan bahwa sudah mencapai tahap 80-90 persen. Menparekraf menambahkan kesempatan Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan G20 ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar tujuan utama yakni kebangkitan ekonomi dapat tercapai. Dari Badung Bali, Pandeyuda, Kantor Berita Antara, mewartakan.